kamu harus pintar-pintar lah jangan sampai suami kamu tau ladang kan ya jauh bu ibu jalan kaki ini pasti intan ini gak mau nganterin kan gak mus ini kemauan ibu intan di rumah lagi sibuk astagfirullahaladzim pak ya Allah mas gimana pak ini mas ukur sama anak ini astagfirullahaladzim tempat keluar kamusin terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Bangun Bangun Udah jam segini belum bangun Bangun Apa sih bu? Udah jam segini jam berapa? Ria jam Saya tuh capek loh bu Tadi malam habis begadang loh bu Makanya Kalau malam itu jangan ngeluyur Tidur, istirahat Di kamar semalam malah tidur disini Nganggur aku di kamar Tadi malam itu aku pulang loh bu Aku tuh ke kamar Tak ketok-ketok Benturnya Kalau ibu lo gak bangun-bangun Makanya aku tidur di sofa Udah jam segini sekarang Mandi Terus sarapan Lusur anaknya Di ladang Kasianmu Capek loh bu Ngomongin capek Itu semua capek Apa gak kasihan itu Mus di ladang Sendirian Udah lah bu Cukup lah bu Bebek tuh gak usah lah Ceramah terus Saya tuh Bosen loh bu Tiap hari dicerewetin Tegang kayak gini Iya Kasian mus itu loh Setiap hari Mus kerja di ladang terus Kamu Ngayap terus Tegang gak tiap hari loh bu Kalau kayak gini Aku mendingan pergi aja lah bu Jangan kayak gitu lah Kayak gitu aja mau pergi Udah mau tidur-tidur situ lah Gak apa-apa Mus di ladang sendiri Ya udah sana lah Pergi lah Apa sih bu Suami kamu Udah dikirim belum Dari padi Keladang Belum sarapan Apa gak kasihan kamu tan Mus kan udah besar bu Biarin aja Mau kamu gak kasihan Sama suami kamu Sini-sini bu Sini bu Sini Ibu itu gak usah banyak omong bu Gak usah dibuat sulit lah bu Orang ibu tinggal ngirim sendiri aja Bisa kalau kasihan Kamu mau ngapa Itu kan suami kamu Ibu tadi gak liat apa Saya lagi dandan Ngapain sih Ya ngapain urus-urus saya Nganterin makanan Ibu sendiri kan bisa Ibu tau gak Aku tuh udah perawatan Udah cantik Masa suruh ke kebon bu Ya udah tan Kalau kamu gak mau Gak apa-apa Jangan marah-marah sama orang tua Dosa dong Makanya Kalau ibu gak mau anaknya banyak dosa Ibu jangan nyuruh-nyuruh aku terus Ya udah Ya Allah Punya menantu kok kayak gitu Sama orang tua berani Sama suami gak ngurus Istri yang ngurus Kamu punya istri Suruh mirim Gak mau Taper ya murus Istri kamu boleh duduk Lagi kuasa yang mirim gak patah Keper Keper yang bisa naik motor, enggak mungkin Pak, bangun jangan tidur aja kerjaannya tidur aja Ibu kemana? Alah, enggak tahu katanya sih mau ngirim mus tuh anak kesayangannya Oh Kok istri kamu terawat banget sih Mas? Ya wajar, naman juga kan orang tua harusnya kamu yang bentar-bentar lah ngambil hatinya ibu kamu itu Hanya ibu itu loh Mas sebenarnya tuh aku enggak bekah tahu enggak sih tinggal rumah satu rumah sama ibu yang cerawan kayak gitu tuh Ya yang sabar kalau enggak seperti ini kalau kita enggak satu rumah ya kita jarang ketemu Ya iya sih tapi tuh ya ganggu banget enggak sih marah-marah terus risih akunya Ibu kamu itu udah tua sebentar lagi kan juga udah mati kamu harus bentar-bentarlah nambil hati ibu kamu jangan sampai suami kamu tahu iya ya enggak lah aku nih ya kalau bukan gara-gara mus orang kaya aku enggak bakalan mau nikah sama mus yang penting itu kita sekarang aman jangan sampai ketahuan mus kalau sampai tahu bisa-bisa kita enggak bisa nikmatin rumah mewah kayak gini ya enggak ya enggak tenang aja alhamdulillah ya Allah lumayan banyak hasilnya karetnya mus 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 uh ya kok ibu bisa kesini dan intan kok enggak nganterin ibu kepengen nengok ladang ladang kan ya jauh ibu ibu jalan kaki ini pasti intan ini enggak mau nganterin kan enggak mus ini kemauan ibu intan di rumah lagi sibuk enggak pasti ibu bohong ini udah ini mus bekalnya tuh makan ayo duduk situ enggak bu kalau tahu jangan nganterin ini ibu saya enggak mau makan bu sekarang ibu jujur aja sama saya intan sekarang dimana ibu itu udah bukan waktunya lagi untuk bekerja bu ibu itu enak di rumah enggak usah capek-capek kesini ngurusin bekal kayak gini bu enggak usah lagian juga ibu kan ya punya suami sekarang kan ya bisa suruh nganterin pak syukur udah mus enggak papa ibu ingin jalan-jalan aja kok enggak enggak papa enggak bu pokoknya sekarang ayo kita pulang lagi bu makan dulu enggak ayo bu ibu dimakan dulu enggak pulang aja dulu bu ayo bu ibu dokonya besok-besok kalau intan yang memang enggak mau nganterin ibu marahin aja enggak papa saya ikhlas ayo bu udah mus ini kan kemauan ibu kamu jangan marahin intang meskipun bu ini kemauan ibu tapi kan ya jauh bu enggak papa jauh sedikit kok nah Woo no ibu selamat menikmati 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 mas selamat menikmati 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 semoga bisa sambar gini mas habis iya gimana pak karena ini kan luasnya kalau gak salah ini 100 musuh 70 dan kamu kan karena sebagai ketua karangtaruna jadi nanti kamu yang ngembangkan ini buat lapangan voli sama lapangan futsal jadi saya juga itu udah rencana sama anak-anak pak ini kan daripada tanah ini nah langkah baiknya kan kita bikin olahraga gitu loh pak bagus itu malah bapak malah bilang saya langsung jadi enak lah pak iya kan ini tanah desa iya makanya itu yang penting bapak ini sudah menyediakan semuanya nanti biar pemudanya yang bergerak pak kalau untuk dana ya insyaallah dari desa udah siap untuk pembuatan lapangan voli lapangan futsal iya pak yaudah kita ke sebelah sana karena disana kan masih ada ukuran tapi lebih kecil tanahnya oh yaudah ayo pak mari nah sebelah sini mas tanahnya mas ini pak ya tapi masih banyak berukarnya loh mas ini pak ini pak ini disini pak dia ini monturnya mas syukur kayaknya ya iya dimana orangnya pak penyari rumput emang dia ngomong kambing mas syukur kayaknya sih enggak loh pak gak ada sih peliharaan di rumahnya ya pak ada suara cewek juga pak ada suara cewek sih astaghfirullahaladzim pak langsung kesumpa sama siapa sih aduh gak tau kalau sama siapanya pak ya Allah mas gimana pak ini mas syukur sama anak dinginnya astaghfirullahaladzim apalagi kita langsung masuk aja pak aduh gini aja kamu ngomong dulu sama mus istrinya mas mus astaghfirullahaladzim yaudah pak saya langsung ke rumahnya cepat mas iya pak astaghfirullahaladzim ini gak bisa dibiarin dong seperti ini hei astaghfirullahaladzim apa yang kalian lakukan disini ha intan pak enggak apa apa yang kalian lakukan disini enggak pak enggak pak ayo keluar 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 cepat keluar kamu disini kamu sudah mencorang nama desa ini mas syukur ya Allah ya Allah sini sini mas mahal lagi oh ini bersetubuh di gubuk ini pak wah ah tan tan bener-bener kamu tadi ya Allah malukan pak mas syukur mas syukur ini anak diri kamu mas kalau kamu tega-teganya mengkhianati bu suliah apa kurangnya bu suliah mas sudah kekayaannya buat kamu semua astaghfirullahaladzim kamu yuk punya otak bener-bener tamu tadi itu bapak kamu loh tadi maaf mas kita hilang mas apa kita bawa kembali desa aja pak jangan pak damai-tamai damai-tamai apanya kamu itu udah melengar hukum kamu merusak bager air seorang wanita rumah tangga istrinya orang dikit selik bener-bener dikit selik nah iya gak bisa pikir kamu gak ada akhlak kan tau dia masuk belum tan sudah sedikit mas astaghfirullahaladzim tak bisa ayo sedikit lho pak bongkol harus sedikit mas mas ini bukan masalah sedikit mas sama ini gak ada otak bagaimana sih mas ini bukan waktunya bercanda mas istri saya sama bapak saya mas tolong pak ini warganya pak iya mas nanti biar saya ngatasi mas mas udah gak boleh pakai itu mas aneh itu warganya pak bisa ngomong kayak gitu tan kamu juga tan ini kan yang menyebabkan rumah tangga hancur iya iya ini kan ketika kamu tidak bisa menhanap sungguh kepada laki-laki selain kamu itu sumber daripada kehancuran seorang rumah tangga seorang pasangan kamu juga pak bapak ini bilang fasilitas apalagi yang kurang dari ibu saya pak pak, cowot pak mas, mas, mas kamu pergi aja mas jangan berjalan mas udah mas, jangan berjalan mas maaf maaf mobil mas dikasih motor ada rumah kurang mewah gimana mas ya Allah dan kamu tahan ingatan seorang pasangan atau seorang istri walaupun dia tidak itu melakukan sholat sunnah dia tidak pernah melakukan puasa sunnah dia tidak pernah melakukan kesunatan di dalam agamanya tapi dia mampu menjaga kehormatannya mampu berbakti kepada suaminya dia bisa memilih pintu surga mana saja yang istri mau tentukan mas, 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 mas maaf mas kamu saya akan ceraikan dan mulai hari ini kamu bukan istri saya lagi pak, tolong urus percayaan saya pak mas mas, abis aja mas dibawa mas mampu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati